Hai ini dan kita lihat ke nah disini ada fruit gel dan selnya jadi kita pakai user kita enter kita save dan kita lanjut ke bawah yaitu nya 11,1 discharging nya 10,6 dan undervolt nya reconnect 12,2 undervolt nya 12 jadi semua dikali empat ya karena sistemnya 48 volt Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel hari PLTS salam sejahtera dan sehat selalu ya jadi ada permintaan ya dari subscriber yaitu ADS jadi bagaimana cara mencampur baterai campur aduknya antara FRLA dan LiFuPo serta setting MPPT nya oke kita langsung lanjut ke halaman berikutnya ya jadi sebelum skema lengkapnya ya kita akan bahas yaitu untuk aki 12 volt 100A dengan sistem 4P2P jadi antara plus minus memakai tembaga ya untuk jumper nya cukup dengan tembaga ukuran lebar 1,5 cm dengan panjang yang sudah kita sesuaikan antara jarak baterai A dan B dan juga kabel ya kabel minimal memakai 16 mili diameter 16 mili kabel serabut juga output untuk outputnya ya antara output ini lebih baik diatas 16 mili lebih bagus agar ampere dan tegangan tidak banyak hilang oke kita lanjut ke halaman berikutnya ya jadi di gambar seperti ini ya baterai LiFuPo itu ada tiga buah ya 48 volt 100 ampere volt jadi dipasang sistem tiga paralel ya satu S3P ya dan output dari masing-masing baterai ini memakai memakai kabel 16 mili juga yaitu baterai ABC dan menggunakan plug tembaga juga ya atau busbar yaitu tebal 3 mili atau lebar 1,5 mili langsung kita connect masing-masing baterai dan outputnya kabel 16 mili ya kita lanjut lagi ke halaman berikutnya nah disini ya memakai baterai aqualizer untuk baterai 4s Hai 12 volt jadi untuk mencegah baterai cepat rusak kita menggunakan baterai aqualizer balancer untuk FRL A jadi skema cara pasangnya seperti ini sehingga baterai akan awet jadi untuk charge dan dischargenya dia membagi voltasenya sama rata ya jadi langsung kita lanjut ke halaman skema lengkapnya Oke jadi skema lengkapnya seperti di gambar ini ya baterai 4s2p 12 volt banyak 42 di seri dan di Poco dan ada MCB MPPT solar panel dan inverter Hai jadi akibat s2p ini menghasilkan 48 volt ya dan sebelum masuk ke MPPT kita beri MCB yaitu MCB DC ya 20 dengan serata amperenya 125 ampere begitu juga ak baterai lipo poya 48 volt sebanyak tiga buah outputnya masuk ke MCB 125 ampere dan dari MCB satu kedua di paralel nah sehingga kita bisa ambil kabel masuk ke busbar kabel minus dan kabel plus nah disini untuk pembagiannya jadi kabel tersebut masuk ke MPPT dan masuk ke inverter nah disini inverter 5000 wattnya inverter rakitan dengan motor sehingga menghasilkan output 220 volt AC nah dari inverter ada ini MCB lagi 63 ampere untuk keperluan solar panel jadi prinsip kerjanya solar panel ini akan mencarging ke baterai jadi seperti itu oke untuk keperluan kabelnya jadi kabelnya di daerah sini memakai 16 mili 16 mili dan MPPT juga bisa 35 mili atau 16 mili baiknya 35 mili supaya arus dan tegangan tidak banyak hilang jadi rangkaiannya jadi rangkaiannya seperti ini secara detail untuk haki campur FLRA dan baterai lipo po nya oke guys jadi kita akan lihat cara menyetting MPPT nya ya jadi baterai campurnya seperti ini baterai ini ada lipo po dan FRL A dan ini inverter sebesar lima kawai rakitan dan ini box nya ya box kontrolnya ada voltmeter ampere meter baterai kontrol dan disini dia punya MPPT eppal dengan daya 100 ampere ya ya Oke kita lanjut untuk cara menyettingnya ya jadi settingan baterai campur seperti ini Oke guys jadi monitornya ya untuk MPPT seperti ini kita langsung cek ya jadi sekarang ya cuaca mendung hanya mendapat 6 ampere dan voltase di angka seperti ini angka seperti ini ya langsung kita lihat parameter baterai ya jadi disini kita akan menggacu ke parameter kontrol parameter seperti ini kita enter ya jadi baterai tipe user menggunakan user baterai ampere 500 ampere ya karena 48 voltnya memakai sebanyak lima buah jadi 500 ampere ya langsung kita pencet lagi ya untuk parameter nya kontrol parameter seperti ini dan kita lihat ke nah disini ada flood gel dan selnya jadi kita pakai user kita enter kita save dan kita lanjut ke bawah yaitu settingan nih ya seperti ini jadi jadi kita lihat ke bawah lagi kita lihat turun lagi ya low volt disconnectnya 11,1 dischargingnya 10,6 dan undervoltnya jadi semua dikali 4 ya karena sistemnya 48 volt dan bosnya seperti ini 13,2 low voltnya 12,6 juga bos chargingnya 14,4 flood charge 13,8 nah jadi masih satuannya di 12 volt tinggal dikali ke 4 ya jadi karena ya sistem 48 48 volt dikali 4 jadinya dan ngopor voltage-nya 15,6 eq volt charge-nya 14,6 dan volt disconnectnya 16 charge limiter 15 jadi seperti ini ya jadi setting MPPT-nya secara singkat ya seperti itu semoga bermanfaat untuk teman-teman semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh